Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Ya untuk kali ini kita sudah ada mobil Nissan Livina 15 Ya disini mesinnya hunting atau pincang nih ya Atau ngebrebet Nah untuk langkah awal kita bisa melakukan pengetesan koil Ya disini untuk pengetesan koil sendiri Kita bisa menggunakan metode cabut soket Nah apabila kita cabut soketnya Tidak ada perubahan putaran mesin Atau tidak mati mesinnya ya Atau tidak ada perubahan Berarti disitu ada permasalahan Di koil atau busi atau perkabelan Nah apabila kita cabut soketnya disitu mengalami perubahan Atau mati Ya disitu berarti kondisi koil Kondisi busi dan kondisi perkabelannya Bisa dikatakan bagus Karena dia bisa melakukan pembakaran ya Atau memercihkan api Nah coba kita cabut yang nomor 4 ini ya Ini tidak mengalami perubahan Atau mesinnya tidak mati Atau putaran mesinnya tidak berubah Nah ini belum bisa dikatakan Koilnya yang bermasalah Nah maka dari itu Kita akan membuka dahulu Intake manipul Untuk memastikan Apakah koil atau yang lain yang bermasalah Nah disini kita bisa menggunakan kunci shock 10 Beserta gagangnya ini ya Ini kunci shock 10 beserta gagangnya Dan ada tang Ya tang kombinasi Kita bisa menggunakan merek dan bentuk yang seperti apa Dan ini obeng min Dan satu lagi sambungan atau extension Lalu ini kunci shock 8 Kunci shock 8 ini untuk pembukaan baut-baut throttle body Nah lalu ada kunci busi Ini kunci busi ukuran 14 mili ya Untuk mobil Grand Livina ini Kunci businya berbeda Dengan mobil pada umumnya Yang biasa menggunakan kunci 16 ya Busi pada umumnya Untuk mobil 15 atau 1500 Ya untuk Grand Livina ini Menggunakan kunci busi ukuran 14 Nah kemudian kita buka dahulu Min aki ya Min aki kita buka Untuk menghindari Hal-hal yang tidak kita inginkan Nah lalu kita pembukaan selang-selang Dan Yang mengarah ke Mesin Dan selang filter udara Lalu throttle body Dan intake manipul Nah untuk metode cabut soket ini Untuk pengetesan coil ini Ini Sangat Tidak Direkomendasikan ya Tapi karena Keterbatasan alat Nah disini Bisa kita lakukan Dengan catatan Pasti nanti Check engine Akan Nyala Ketika kita Sudah Selesai pengerjaan Dan kita Hidupkan mesin Pasti disitu akan nyala Check engine ya Nah Apabila Kita tidak mempunyai Scan tool lagi Untuk penghapusan Check engine Atau penghapusan DTC Nah Disitu Kita juga bisa Melakukannya Secara manual Ya Atau penghapusan DTC Atau check engine Nyala Secara manual Ya Nanti Link Untuk penghapusan DTC secara manual Akan Saya Cantumkan Di Kolom Deskripsi ya Ya Kembali lagi Untuk pengetesan coil Nah Kadang-kadang Kita Cuma Melihat Atau kita Mengecek Untuk Mobil Livina ini Biasanya Kita Tidak mau Ribet Ya Atau kita Tidak mau Capek sedikit Kita Vonis Oh Melalui Busi Apabila Busi Basah Maaf Maaf ya Busi Basah Berarti Disitu Menandakan Coilnya Mati Nah Belum Tentu Juga Coilnya Ya Bisa Jadi Busi Itu Sendiri Yang Mati Atau Perkabelannya Yang putus Atau Yang Mati Nah Untuk Solusi Tersebut Disitu Ya Kita Akan Menukar Dahulu Misalkan Nomor 1 Silinder 1 Atau Coil Nomor 1 Tadi Setelah Dites Atau Dicek Kondisi Bagus Ya Karena Ketika Kita Sabut Soketnya Disitu Mengalami Perbedaan Putaran Mesin Atau Mesin Langsung Mati Berarti Disitu Pembakaran Kurang Mengakibatkan Si Mesin Mati Atau Putaran Mesin Itu Apa Namanya Ada Perbedaan Nah Untuk Yang Nomor Empat Tadi Disitu Kan Ketika Kita Cabut Soket Ya Itu Tidak Mengalami Perbedaan Apa Apa Atau Mesin Tidak Mati Nah Disitu Belum Tentu Juga Kita Bisa Bilang Coilnya Yang Bermasalah Nah Untuk Mengetahui Permasalahan Tersebut Kita Akan Tes Coil Nomor Empat Ya Tadi Kita Taruh Di Silinder Nomor Satu Dan Apabila Di Silinder Nomor Satu Setelah Kita Cabut Soketnya Ternyata Tidak Ada Perbedaan Atau Mesinnya Tidak 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 Mati Atau Tidak Ada Perbedaan Putaran Mesin Nah Disitu Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Coilnya Yang Bermasalah Namun Apabila Kita Cabut Soketnya Disitu Tidak Atau Disitu Mengalami Perbedaan Putaran Mesin Ya Atau Mesinnya Mati Nah Disitu Berarti Coilnya Bagus Berarti Silinder Nomor Empat Bukan Dari Coil Berat Namun Dari Busi Kalau Enggak Dari Kabel Nah Begitulah Cara Untuk Pengetesan Coil Apabila Kita Tidak Memiliki Scan Tool Atau Alat Scan Ya Cara Manual Tapi Untuk Mobil Livina Ini Lumayan Ribet Karena Kita Harus Bongkar Pasang Intek Untuk Mengetahui Apakah Coil Yang Mati Atau Kabel Waring Palk Kabelan Atau Busi Sendiri Yang Mati Nah Untuk Itu Tinggal Kita Tes Tes Satu Satu Bongkar Pasang Bongkar Pasang Intek Tinggal Kita Pindah Pindah Aja Coil Lumpas Pindah Pindah Lumpas Pindah Pindah Tarun Hit Barun block selamat menikmati 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 oke setelah selesai untuk penukaran koil mari kita cabut ya ini adalah koil dari nomor 4 yang mati tadi apabila kita lepas soketnya tidak mati berarti koilnya yang mati atau yang bermasalah ya begitulah cara untuk pengetesan koil Nissan Levina terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh